Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenangkan nama saya Ismail Dan kawan saya Kopi Kani Jasmin Kami disini ingin memakai Makalah kami yang berjudul Pengertian Silabus Dan Prinsip Pengembangan Silabus Dan Tujuan Silabus Dan Langkah-langkah Pengembangan Silabus Pengertian Silabus Silabus adalah Rencana Pembelajaran Yang berisi rencana Mata pelajaran tertentu Pada janjangan dan Kelas tertentu sebagai hasil Seleksi pengelompokan Pengukuran pengajian Pergulung yang dipertimbangkan Berdasarkan ciri Kebutuhan Daerah setempat Silabus merupakan seperangkat rencana Serta pengatur Laksanaan pembelajaran dan penilaian Yang disesuaikan secara Sistematis membuat Komponen-komponen yang saling berkaitan Untuk mencapai Kuasa dasar Isi Selabus Menurut Riani Sumateri Bahwa dalam Selabus hanya Mencangkup bidang studi Atau mata pelajaran Yang harus diajarkan Selama waktu setahun Atau satu semester Pada umumnya Selabus paling sedikit Harus mencangkup Unsur-unsur A. Tujuan mata pembelajaran B. Saran-saran mata pelajaran C. Keterampilan yang diperlukan Agar dapat Menguasai mata pembelajaran Tersebut dengan baik D. Urutan topik-topik yang diajarkan E. Aktifitas dan sumber-sumber Belajar Pendukung keberhasilan pengajaran Yang F. Berbagi teknik evaluasi Yang digunakan Selanjutnya adalah Manfaat Selabus Selabus Bermanfaat sebagai Kedoman dalam Pengembangan pembelajaran Seperti Membuat rencana pembelajaran Pengolahan kegiatan pembelajaran Dan pengembangan sistem Penilaian Selabus Merupakan sumber pokok Dalam penyusunan rencana Pembelajaran Baik rencana pembelajaran Satu standar Kompetensi Maupun satu komponen dasar Selabus juga Berapakan sebagai Kedoman untuk Merencanakan Pengolahan kegiatan Belajar secara Klasik-klasikal Maupun kelompok kecil Atau Pembelajaran secara individu Selanjutnya kita akan Membahas prinsip Pengembangan Selabus Selabus merupakan Salah satu produk Pengembangan kurikulum Dan pembelajaran yang Berisikan garis-garis besar Materi pembelajaran Beberapa prinsip yang Mendasari Pengembangan Selabus Antara lain itu adalah Ilmiah Memperhatikan Pertumbangan dan Kebutuhan siswa Sistematis Relevansi Konsisten Dan juga kecokupan Nah kita akan Membahas sedikit Tentang ilmiah Ilmiah adalah Materi pembelajaran Yang disajikan Dalam silabus Harus memenuhi Memenuhi Kebenaran ilmiah Itu sendiri Untuk mencapai Kebenaran ilmiah Tersebut Dalam penyusunan silabus Dilibatkan Para pakar Di bidangnya Masing-masing Pembelajaran itu sendiri Nah yang Kedua Adalah Memperhatikan Perkembangan Dan kebutuhan siswa Cakupan Kedalaman Tingkat kesukaran Dan ukuran Penyajian materi Dalam silabus Itu disesuaikan Dengan tingkat Perkembangan fisik Dan psikologi siswa Yang C adalah Sistematis Sebagai suatu sistem Silabus merupakan Satu kesatuan Yang mempunyai tujuan Terdiri dari Komponen-komponen Yang satu sama lain Itu saling menghubungan Komponen silabus Terdiri dari Standar kompetensi Kompetensi dasar Dan dua indikator Dan satu lagi Materi pembelajaran Nah yang dia adalah Relikasi Konsentensi Dan kecapukan Itu nanti teman-teman Bisa baca sendiri Untuk pengertiannya Selanjutnya disini Kita akan membahas Tentang langkah-langkah Pengembangan silabus Itu sendiri Nah jadi langkah-langkah Yang pertamanya itu adalah Pengembangan silabus Itu harus Melihat Atau menulis Identitas Mata pelajaran itu sendiri Yang selanjutnya adalah Penentuan standar kompetensi Penentuan Materi pokok Penentuan Pengalaman belajar siswa Penjabaran kompetensi dasar Penjabaran indikator Kedalam instrumen penilaian Dan juga penentuan Alokasi waktu Dan yang terakhir adalah Penentuan sumber bahan ajar Selanjutnya Kami akan membahas tentang Kurikulum 2004 Itu adalah Dimaksud dengan silabus Maksudnya Kurikulum 2004 itu adalah Silabus yang dimaksud yang pertama Seperangkat rencana dan pengaturan Tentang kegiatan pembelajaran Pengelahan kelas Dan penilaian hasil belajar Nah kedua adalah Komponen silabus Itu menjawab tentang Komponen apa yang dikembangkan siswa Bagaimana cara pengembangannya Dan juga bagaimana cara Mengetahui bahwa kompetensi siswa itu Sudah dicapai dan dikuasai Oleh siswa itu sendiri Nah yang ketiga Yaitu tujuan pengembangan silabus Itu sebenarnya Untuk membantu guru itu sendiri Maksudnya ketika ada silabus Maka guru-guru itu akan terarah Apa yang akan diajarkan kepada Beserta didi Tanpa adanya silabus Jadi guru-guru ini akan kesulitan Dalam proses pembelajaran Nah yang keempat itu Sasaran pengembangan silabus Adalah guru itu sendiri Kelompok guru mata pelajaran Di sekolah atau madrasah Musyawarah guru mata pelajaran Dan dinas pendidikan Nah jadi sasaran pengembangan silabus Ini itu diberatkan kepada Guru itu sendiri Maksudnya yang menciptakan silabus Itu adalah gurunya Dimana guru disini Sesuai dengan mata pelajaran Yang diterimanya Atau mata pelajaran Yang diakua Sehari-hari Nah jadi cukup sekian Hasil presentasi kami Di bidang penangkatan Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton